Halo teman-teman, selamat menikmati 2021. Bagaimana dengan Anda hari ini? Semoga dengan Anda dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia. Topik untuk hari ini adalah Menggali Pokok Informasi. Saya akan berbicara dalam bahasa. Mari mulai. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Untuk memperoleh informasi dari gambar Sebaiknya kita mempelajari simbol-simbol seperti Tanda Perintah Tanda Peringatan Dan Tanda Larangan Berikut ini adalah contoh-contoh dari tanda perintah. Yang pertama, bagian A adalah Wajib mengikuti arah ke kiri. Bagian 1B wajib mengikuti arah ke kanan. Dan bagian 1C wajib mengikuti arah yang ditunjuk. Sampai di contoh yang terakhir bagian 4A yaitu Wajib untuk pejalan kaki. Selanjutnya adalah contoh dari tanda-tanda peringatan. Contoh 1A, tikungan ke kiri. Contoh 1B, tikungan ke kanan. Dan contoh 1C, tikungan tajam ke kiri. Sampai di contoh yang ke bagian 2B yaitu turunan curam. Dan yang terakhir, dan berikut ini adalah tanda yang terakhir yaitu tanda larangan. Berikut ini adalah gambar dari contoh-contoh tanda larangan. Contoh tanda larangan yang pertama adalah Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sampai di contoh tanda larangan yang terakhir yaitu batas jarak antarkendaraan. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara teliti atau saksama. Oke, friends. That's all that I can explain. I hope you can understand our topic for today. See you!